kita masukkan dan kita garis untuk membuat ini biar rata dengan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apapahrakan semoga selalu sehat selamat datang untuk rekan-rekan yang baru menemukan channel Gresukanto silahkan untuk subscribe like juga aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru kali ini saya akan memperkenalkan jenis matabor khusus untuk membuat lubang kunci kunci lemari, kunci meja, kantor yang terlihat itu untuk lubang kunci-kunci adalah mebel bukan untuk pintu ya tapi untuk mebel bukan untuk pintu rumah tapi untuk mebel-mebel isi rumah ya ini salah satu model salah satu jenis mata bor yang saya gunakan dan banyak jenis-jenis yang ada yaitu seperti mata berkipas itu ada ini adalah diameter 20 mili jadi pas untuk lubang kunci ya dan ini namanya adalah kalau tidak salah itu kalau saya bilang adalah headbor ya namanya headbor kepala bor dan ini bisa dipasang di bisa router mesin trimmer yang kecil bisa ataupun mesin bor bisa ya tapi lebih baik mesin bor juga bagus tapi kalau ingin lurus ya di mesin trimmer tidak pinggong-pinggong langsung bisa lurus bagus bagaimana untuk mengoperasikan mata ini mari kita ikuti tutorial bagaimana cara membuat tempat kunci ya dengan lopang ini yuk kita ikuti selanjutnya oke guys sebelum kita pasang kita pilih dulu kuncinya ya saya menggunakan kunci jenis ini ini kita ukur dulu asli mingkaran ini dari ujung sini ya ini ada 25 milimeter atau 2,5 cm kita ketemu asnya ini kita ukur di sini kita ambil kira-kira as tengah-tengahnya pintu aja ini saya ambil 22 cm terus dari sini sampai sini kita ukur 2,5 cm atau 25 mili lopang 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 titik ini ada di ukuran tersengah-tengah titik ya oke sudah lopang kita balik kita masukkan dan kita garis untuk membuat ini biar rata dengan ini ini harus kita kurang kita buang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi seperti ini ini kan rata dan ini juga rata ya jadi nonjol seperti ini jadinya oke inilah cara pemasangan kunci ini adalah membuat rumahnya rumah kunci ini cara membuatnya ini jadi patokannya adalah lingkaran ini kita harus kebang di as tengah lingkaran kita ukur dari depan ini bukan dari ininya tapi dari ininya ya kita ukur berapa baru kita sesuaikan disini ukurannya oke itulah guys cara membuat rumah kunci dengan menggunakan matabor besar ini semoga bermanfaat buat rekarkan doang pemula jangan lupa untuk subscribe like dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan video saya yang terbaru terima kasih selamat menikmati Terima kasih.